Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama channel karir kedua Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya Bagaimana cara menambah oli ya pada unit terpasang Dimana kita tahu salah satu untuk menaikkan amper adalah Menambah oli ya Kemudian juga terkadang kita lupa ya Pada saat melakukan perbaikan ya oli di indoor keluar atau oli berbalik ya Namun kita akan menambah oli namun kita lupa unit sudah terpasang Nah bagaimana caranya menambah oli pada unit terpasang ya Kita tidak melakukan prion yang terbuang Kemudian juga tidak melakukan vakum ya Namun tidak ada udara yang masuk ya Karena ini unit yang terpasang Apalagi kita tahu R32 dan R40 itu kan rawan sekali dengan udara masuk ya Ini sekarang saya akan lakukan dan perkenalkan alat ini ya Alat ini yang praktis ya Saya akan melakukannya ya Dengan alat ini untuk melakukan penambahan oli ya Ya ini kan saya lakukan Kemudian Ya ini saya akan lakukan pencabutan ya Pencabutan Ya ini tekan disini jangan sampai lupa tekan Kalau sudah dapat sudah bunyi tek Dapat ini Kita buka Ya kita buka terus Jangan sampai lepas Terus kita lepas Sampai dilepas Ya Petilnya kita cabut Sampai lepas Nah kira-kira sudah lepas begini Nah ini Untuk tinggal lepas Nanti terdorong Nah ini baru kita tutup ya Ini kita akan tutup Kemudian Ini kita lepas Ya Nah ini Tercabut ya Setelah tercabut disini ya Kita tercabut disini Ini kita menggunakan Ya Kita menggunakan Pipa manipol ya Kita masukkan ke sini Ya Kita masukkan ke sini Licin ya Bentar ya Ini licin ya Nah ini kita masukkan ke sini Nah Kita masukkan ke sini Agar udah ada disini Tidak ada yang masuk ya Kita masukkan disini Pelan-pelan Kita buka ya Olinya Kita buka pelan-pelan disini Kita buang Sampai dia belebek Sampai terbuang ya Nah Sampai terbuang Nah Sudah ya Sudah terbuang Kita kunci Disini Artinya Udara sudah terbuang disini ya Selanjutnya Kita melakukan pump down disini Nah Kita melakukan pump down disini Nah Kita melakukan pump down Sampai dia benar-benar habis Nanti kita lihat disini ya Nanti baru Kalau sini sudah Terserap Ya Sudah terserap oleh Pompa Pompa hisapnya Maka ini nanti Kita tinggal buka Nanti ini akan Terserap Jadi Nah Sekarang Baru saya buka ini Ya Nah ini Nah ini keserap Nah Nah ini ya Nah Ini terserap Begitu kita sudah habis Mau habis ya Jangan sampai habis Nah langsung kita kunci Langsung kita kunci disini Nah Artinya udara tidak Ada yang Masuk ya Nah itulah Nah selanjutnya Ini sudah kunci gini Ini kita buka Ya Kita buka disini selanjutnya Nah Baru kita masukkan Pentil kembali Ya Nah Ini Baru kita lakukan Pembukaan disini Pump downnya kita buka Nah Nah kita buka Dia normal lagi Nah Dia normal lagi Nah Ini kemudian ya Ini kita Masukkan pentil kembali Disini ya Kita tutup disini Masukkan Nah Kita tutup Ya Kita tutup kembali Disini Kita tutup Ya Kemudian Ini kita buka Disini Set Kita dorong Ya Pelan-pelan disini Ya Sampai masuk Disini Sampai masuk Ke Pentilnya ya Nah Nah Kita tekan terus Ini sudah masuk Ya Kemudian Disini Tarik Kemudian Ini kita lepas Ini kita lepas Nah Sudah ya Ini Sudah tidak ada kebocoran Kita lihat disini Ini keluar disini Ya Tojos Nah Ya Dia ya Nah Secara itu ya Teman-teman ya Saya sudah berbagi pengalaman Dan memanfaatkan alat ini Bagaimana Cara menambah oli Pada unit Pada unit AC yang terpasang Namun Prion tidak terbuang Dan juga Kita tidak melakukan Vakum ya Kita Menghindari juga Daripada Udara yang masuk Pada selang Saat kita melakukan ini Saya rasa itu ya Teman-teman ya Saya banyak-banyak Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah like Subscribe Serta komentarnya Atas Anda Saya termotivasi Membuat konten-konten berikutnya Dan juga Buat teman-teman yang belum Mohon bantuannya Like, subscribe Serta komentarnya Dan jangan lupa Pencet loncengnya Siapa tahu Konten-konten saya Bermanfaat Buat kita-kita semua Buat teman-teman Sama teknisi Salam hormat saya Wassalamualaikum Wartoholah Wabarakatuh